Intro 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 Henro Dewanto akhirnya secara resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Seluas Tenggara oleh Kajagung Republik Indonesia, Estebur Hanodin, selasa 11 Juni 2024. Pengukuhan ini bersamaan dengan pelantikan Asep Nana Mulyana sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia dan sejumlah pejabat kejati lainnya. Pelantikan yang dilakukan di Gedung Utama Kejagung Republik Indonesia turut dihadiri Ketua MPR Bambang Susatio dan Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli. Dalam amanatnya, Jaksa Agung Estebur Hanodin mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantiknya. Menurutnya, para pejabat yang dilantik merupakan pribadi-pribadi terpilih dengan kualitas terbaik. Ia juga mengatakan jika proses rotasi, mutasi, dan promosi yang dilakukan merupakan siklus yang alamiah dalam sebuah ekosistem organisasi dan telah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang, serta penilaian yang objektif. Estebur Hanodin juga meminta pada sejumlah kejati yang dilantiknya bisa memastikan dan melaksanakan penegakan hukum secara humanis dan proporsional. Selain itu, ia juga menekankan agar penegakan hukum bisa memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Terima kasih.